Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam masih semangatkah hari ini? baik-baik berharap anakku semuanya selalu semangat dalam belajar dan beribadah oleh karena itu silahkan anakku yang soli dan solihah simak baik-baik materi dan baik-baik selamat menyaksikan anak-anakku yang soli dan solihah pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi toharoh part 2 yaitu tentang syarat dan ketentuan bersuci selamat belajar kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengertian, hukum, rukun, syarat sah, sunnah, dan pembatal dari wudhu, tayamum, dan mandi wajib memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian wudhu wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan tertentu berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan dalam agama Islam nah tujuan wudhu sendiri adalah untuk mensucikan hadas kecil hukum wudhu sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan penggunaannya yang pertama, hukum wudhu menjadi wajib apabila digunakan sebagai syarat sah, solat, dan tawaf sedangkan untuk sunnah yaitu adalah mengulang wudhu, menyentuh kitab syariat, atau ketika hendak tidur, dan lain-lainnya selanjutnya adalah rukun dan sunnah dalam berwudhu ada pun rukun dalam berwudhu antara lain yang pertama adalah dengan niat niat di dalam hati yang kedua adalah membasuh muka dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku dan yang keempat adalah yang kedua adalah mengusap kepala dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan yang terakhir atau yang keenam adalah tertib sesuai urutan pembahasan selanjutnya yaitu adalah sunnah dalam berwudhu ada pun sunnah dalam berwudhu yang pertama adalah seperti halnya berkumur-kumur yang kedua membersihkan lubang hidung yang ketiga membersihkan telinga dan yang keempat membasuh sebanyak tiga kali dan yang kelima membersihkan selat jari-jari dan masih banyak lagi nah untuk selanjutnya kita akan membahas tata cara berwudhu yang pertama adalah dengan niat dalam hati dan membaca doa membaca doa cukup dengan bismillahirrahmanirrahim yang kedua adalah dengan membasuh kedua telapak tangan nah yang ketiga adalah berkumur-kumur dan yang keempat adalah membersihkan lubang hidung dan yang kelima membasuh muka dan yang keenam membasuh kedua tangan sampai siku dan yang ketujuh mengusap kepala dan yang kedelapan membersihkan telinga dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki lalu apa sih syarat sah wudhu itu nah syarat sah wudhu yang pertama adalah beragama islam dan yang kedua adalah memayis atau dapat membedakan antara baik dan buruk yang ketiga adalah tidak berada sebesar yang keempat dengan air suci mensucikan yang kelima tidak ada penghalang air yang sampai ke dalam kulit nomor 6 mengetahui antara yang wajib dan sunnah lalu bagaimana doa setelah wudhu yuk kita simak baik-baik doa setelah wudhu sebagai berikut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatuhirin yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri nah kalau tadi kita membahas tentang doa setelah wudhu selanjutnya kita akan membahas penyebab batalnya wudhu penyebab batalnya wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang baik itu buang air besar buang air kecil maupun kentut nah selanjutnya adalah yang menyebabkan batalnya wudhu yaitu hilangnya akal atau hilangnya kesadaran seperti hanya tidur terlalu nyenyak sehingga kita tidak menyadari lingkungan sekitar dan yang ketiga adalah bersentuhan kulit dengan yang bukan mahrum apa itu mahrum mahrum adalah istri, suami, serta orang yang haram untuk kita nikahi seperti hanya ibu, adik, kakak nah ini pendapat Imam Syafi'i nah selanjutnya adalah yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan tanpa alas jadi apabila kita menyentuh kemaluan tanpa alas maka wudhunya menjadi batal selanjutnya adalah pembahasan terkait pengertian tayamum apa sih pengertian tayamum itu? ya betul, tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu yang diusapkan ke muka dan tangan dengan beberapa syarat sebagai pengganti wudhu ada pun tujuan tayamum adalah untuk mensucikan hadas kecil selanjutnya adalah sebab diperbolehkannya tayamum ada pun sebab diperbolehkannya tayamum yang pertama adalah karena sakit yang apabila terkena air semakin parah yang kedua adalah dalam perjalanan yang sangat jauh yang ketiga tidak adanya air atau tidak terjangkaunya air yang keempat air sangat terbatas dan yang kelima adalah suhu sangat dingin anak-anakku yang soli dan soliha kalau tadi kita membahas sebab diperbolehkannya tayamum selanjutnya adalah kita akan membahas syarat tayamum apa saja syarat tayamum itu? ada pun syarat tayamum yang pertama adalah sudah memasuki waktu sholat dan yang kedua adalah sudah berusaha mencari air akan tetapi tidak menemukannya yang ketiga berhalangan terkena air yaitu sakit dan yang keempat adalah menggunakan debu yang suci pembahasan selanjutnya adalah rukun dan sunnah tayamum apa saja sih rukun dan sunnah tayamum itu? kita mulai dari rukun tayamum ada pun rukun tayamum yang pertama adalah dengan niat di dalam hati yang kedua adalah menyapu muka dengan debu yang ketiga adalah menyapu tangan sampai perkelangan dan yang keempat adalah dengan tertib nah sedangkan untuk sunnah tayamum ada pun berikut ini yang pertama adalah membaca bismillah atau basmalah yang kedua meniup debu di telapak tangan dan yang ketiga mendahulukan bagian kanan dan yang keempat adalah membaca doa nah kalau tadi sih kita sudah membahas rukun dari tayamum selanjutnya bagaimana sih tata cara tayamum itu? pertama-tama ketika kita hendak tayamum kita harus mengambil debu yang suci bisa di tembok kaca ataupun meja ataupun di tempat-tempat yang lainnya asalkan debu suci yang kedua adalah menyapu muka dengan debu lalu selanjutnya diikuti dengan mengambil debu lagi dan meniupnya dan selanjutnya yang terakhir adalah menyambut tangan sampai pergelangan tangan anak-anakku yang soli dan soliha selanjutnya adalah yang menjadi penyebab batalnya tayamum yang pertama adalah apabila kita menemukan air kecuali dalam kondisi sakit yang kedua adalah semua hal yang membatalkan wudhu maka membatalkan tayamum dan yang ketiga adalah murtad atau keluar dari agama islam nah anak-anakku yang soli dan soliha kita memasuki pembahasan yang baru nih yaitu tentang mandi junub apa sih pengertian dari mandi junub atau mandi wajib mandi junub adalah cara bersuci untuk menghilangkan dari hadas besar jadi tujuan dari mandi junub adalah mensucikan hadas besar lalu apa saja kondisi yang diwajibkan bagi seseorang untuk mandi besar atau mandi wajib ada pun penyebab pertama adalah apabila telah datang bulan atau haid bagi wanita yang kedua adalah keluarnya darah nifas bagi perempuan dan yang ketiga adalah berhubungan suami istri dan yang keempat adalah mu'alaf nah untuk pembahasan selanjutnya adalah rukun dan sunnah mandi junub atau mandi besar ada pun rukun yang pertama adalah niat yang kedua adalah mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh sedangkan secara sunnah yang pertama adalah dengan membaca basmalah yang kedua menyela-nyela rambut yang ketiga membasuh dengan tiga kali basuan dan yang keempat adalah berwudu lalu apa saja sih larangan-larangan bagi yang ia berhadas besar kira-kira apa hayu larangan bagi mereka yang sedang berhadas besar ya betul yang pertama adalah larangan untuk sholat baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah dan yang kedua adalah tawaf atau mengalingi ka'bah dan yang ketiga adalah menyentuh atau memegang Al-Quran tanpa alas dan yang keempat adalah beritikaf atau berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah baik anak-anakku yang sholih dan sholihah tadi kita sudah membahas secara bersama-sama apa itu wudhu tayamum serta mandi besar atau mandi jarabah nah selanjutnya kira-kira apa sih manfaat dari toharoh atau bersuci dalam kehidupan kita sehari-hari ya manfaat bersuci adalah dengan menjaga kebersihan dan kesucian tentunya akan membuat hati lebih tenang serta tidak mudah sakit dan merasa nyaman baik anak-anakku yang sholih dan sholihah untuk tugas silahkan kerjakan kuis yang ada di Moodle selamat mengerjakan anak-anakku yang sholih dan sholihah sekian materi dari Baikwan semoga bermanfaat before we close our lesson today let's say Alhamdulillah together Alhamdulillah Rabbin Alamin Baik sebelum Pak Ewan Amin Pak Ewan berpesan selalu jaga kesehatan jaga kebersihan jaga sholat lima waktu serta berpati kepada kedua orang tua terima kasih atas perhatiannya Pak Ewan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih